Halo 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan ibu siapa ini dimana silahkan pertanyaannya mungkin ada sedikit jauh juga agak sedikit apa sih nggak sesuai dengan tema juga saya mau tanya kalau hukumnya nikah sirih menurut Islam apa ya Ustadz yang dimaksud ibu nikah sirih gimana ibu-ibu punya pemikiran seperti ya terus ada lagi udah maksudnya begini jadi mungkin sebetulnya status sudah single masing-masing tetapi pasangan ini memilih untuk nikah sirih sementara karena ada satu dan lain hal jadi untuk menyelesaikan masalahnya dulu mungkin di lakukan nikah sirih dulu gitu ya sudah sudah itu saja Ustadz terima kasih Ustadz Ustaz Qaulahu Khairan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik warahmatullahi wabarakatuh tentang pengertian nikah sirih dulu sirih sirih dikatakan sir semunyi-semunyi rahasia itu sirih ya bukan dari daun sirih ya nikah sirih itu nikah yang semunyi-semunyi hukumnya sah atau tidak dilihat ya ya karena ternyata ada sedikit kekeliruan di masyarakat betul betul tentang yang dimaksud dengan nikah sirih iya stigma yang salah tentang hasil iya begini seandainya nikah sirih yang dimaksud itu adalah belum di resmikan secara resmi oleh pemerintah ya ada KUA nya ya tetapi ada wali ada saksi kemudian orang-orang setelah itu tahu ya ya kalau yang dimaksud nikah sirih adalah ini makasah ya tinggal nanti dia ngajukan apa ke KUA suratnya suratnya ada legalisasi nah ada legalisasi nah tetapi kalau yang dimaksud dengan nikah sirih itu adalah semunyi-semunyi ya tanpa wali tanpa saksi ya atau walinya asal-asalan temannya sendiri wali ustadnya kadang atau ustadnya ya itu sering ya jadi ada orang tuanya ada paman-pamannya ada kakak-kakaknya ada adek-adeknya keluarganya kemudian seenaknya meninggalkan wali-wali ini manggil ustad tertentu ya yang ustad ini gak tahu masalah atau ustad jadi-jadian ya ustad jadi-jadian kemudian nikahkan ini nikahnya tidak sah ya kalau yang model begini ya ini hampir sama-sama kumpul kebuk ya ya dan kenapa tidak sah karena rasul s.a.w. bersabda la nikah illa biwali tidak ada nikah kecuali dengan wali ya rasul mengucapkan demikian sampai dia kali ya dimana rasul berkata gini ayu amraatin nakahat biwairi ilni waliha fanikah wabatilun fanikah wabatilun fanikah wabatilun tiga kali wanita mana saja yang nikah tanpa izin dari wali nikahnya batil batil dan batil ya diantaranya adalah janda nikah tanpa wali banyak menikahkan sendiri menikahkan sendiri ini ya bentuk kesalahan ya yang terjadi di masyarakat sebagian orang ya menikah tanpa wali janda ya menikahi janda atau janda menikah tanpa wali dengan alasan kan janda gitu ya terus kalau janda apa beda dengan gadis ya setiwan itu ada wali gitu ya nah ini ini jawaban singkatnya oleh karena itu harus diperinci tentang masalah nikah siri tersebut Allahu Adam